Nah, setelah kita jangka luar kerja, kita sekarang akan menuju ke pola utama dari buka ini. Silahkan. Halo, selamat pagi Saba Dibi. Welcome back to DB Team Suri Channel. Kembali lagi bersama saya, Albert. Saya, Surya. Hari ini kita akan mereview salah satu rumah sultan lagi yang berada di Pakuan Indah, Surabaya Barat, yaitu di Vila Bukit Rejensi. Yuk, segera aja kita lihat. Saba Dibi, kita sudah tiba di bagian depan dari rumah sultan ini. Ya, bisa dibilang kita sudah tiba di bagian lobby dari rumah ini ya, Pak? Iya, betul. Ini kita sudah di lobby-nya. Dengan luasan rumah ini seribu meter persegi dengan dimensi 25 x 40 dan luas bangunannya seribu lima ratus tiga lantai. Nah, selain itu juga ada basement. Jadi ini di lantai bawahnya ada basement juga yang bisa muat tujuh mobil. Setelah aja kita lihat untuk dalam rumahnya. Yuk. Nah, Saba Dibi, kita sudah di lobby. Dekatnya ruang tamu dari rumah yang super mewah ini. Kita segera aja menuju ke ruang tamunya. Silahkan. Kalau Saba Dibi lihat, benar-benar ruang tamunya ini didesain sangat mewah, Pak. Iya. Wah, ini bagus ini. Benar-benar memakai pencahayaan yang memang sangat cocok dengan tema rumah ini, yaitu klasik modern. Jadi bisa dilihat dari segi warna wallpapernya, warna lampu, pemakaian bahan untuk interiornya pun benar-benar sangat dorong. Ya, ini juga interiornya bisa dibilang premium ini. Bukan interior yang biasa-biasa aja. Nah, setelah ini kita bisa langsung ke ruang kerja. Ini juga bagus. Aksesnya juga enak. Di sini bisa dilihat juga ada untuk kolam ikan, jalanan ke tempat kerja. Yuk, mari. Untuk ruang kerjanya pun didesain super mewah. Bisa dilihat untuk ukuran mejanya, lalu pengguna kemarin-kemarinnya pun, penunjukkan dengan sofanya benar-benar sangat premium. Nah, setelah kita dilihat kerja, kita sekarang akan menunjukkan ke ruang utama dari tempat ini. Iya, silakan. Sahabat Dibi, kita sudah tiba di kolam utama dari rumah mewah ini ya, Pak? Iya, benar. Bagaimana, Pak, untuk kolam utama ini? Ini hal utamanya sangat nyaman, sirkulasi udaranya, pencahayaan. Itu the best lah di sini pokoknya. Bisa, Sahabat Dibi, lihat ya. Untuk penggunaan dari interiornya pun tidak meninggalkan tema dari rumah ini. Iya, benar. Interior. Kursi modern ya, Pak? Benar. Bisa kita lihat juga untuk ruang keluarganya ini benar-benar didesain sangat luas sekali. Jadi, benar-benar memanfaatkan luas bangunan yang sangat besar. Iya. Lalu, di samping ini kita lihat ada ruang untuk santai ya, Pak? Iya. Bisa, Sahabat Dibi, lihat ya. Untuk ruang di samping ini bisa difungsikan sebagai ruang santai, ataupun mungkin kalau kita ingin ngopi, ngeteh itu bisa ya, Pak? Bisa, sangat bisa di sini. Karena sudah disediakan juga ya seperti semi dapur kering ya, Pak? Iya, benar. Di sini. Untuk meletakkan cangkir, lalu teh, kopi, ataupun peralatan yang lain. Iya, ruangan ini juga sebenarnya bisa kita fungsikan untuk ruangan transit. Jadi, dari tempat kerja, mau nyantai di sini bisa. Jadi, tidak gabung sama hal utama. Karena sudah disediakan pintu yang terkoneksi langsung dengan ruang kerja. Iya. Selanjutnya, mari kita lihat ada ruang makan di sini. Desain utamanya juga mementingkan sirkulasi udara dan pencahayaan. Jadi, setiap ruangan itu pasti ada balkon atau pintu yang bisa dibuka sehingga sirkulasi udara dan cahaya masuknya bagus. Nah, bisa juga dibilang ini bisa hemat untuk listrik dan lampu. Di samping ruang makan ini juga ada kitchen. Nah, kitchennya ini juga sudah lengkap dengan furniture-nya, kulkas, microwave, semuanya sudah lengkap. Dapur basah juga ada. Jadi, dapurnya di sini ada dua. Dapur kering dan dapur basah. Ya, setelah kita dari ruang makan, ini di samping ruang makan kita bisa langsung juga melihat ke arah taman. Jadi, taman dari rumah ini memang sangat luas sekali di bagian belakang. Juga ditunjang dengan biasan-biasan taman yang sangat mewah. Ya, Pak, ini setelah kita dari taman belakang, kita akan menuju ke master bedroom di lantai 2. Ya, sangat luas banget. Kita jari. Setelah kita dari kamar master bedroom yang ada di lantai 2 ini, sekarang kita akan menuju ke lantai 3 dari rumah ini. Tapi, sahabat diri bisa lihat ya, dari ruangan di lantai 2 ini benar-benar sangat mewah sekali. Mulai dari pemakaian lampu, pemakaian interiornya, juga untuk pantainya yang memakai bahan marmer. Benar-benar sangat mewah. Ya, setelah kita ke lantai 3. Silahkan kita ke lantai 3. Oke, Pak Albert, kita sudah sampai di lantai 3. Di lantai 3 ini ada lima ruangan. Nah, yang pertama kita lihat dulu ruang tidurnya di sebelah kiri saya. Silahkan. Ya, setelah kita dari kamar tidur di lantai 3 ini, di sini sahabat diri bisa lihat ya, ada balkon yang super emas. Ya, setelah kita melihat balkon di lantai 3 ini, kita sekarang tiba di ruang serba gunai ya. Ya, benar. Ini bisa kita lihat, bisa difungsikan sebagai ruang belajar, ataupun juga bisa kita gunakan sebagai ruang kerja juga. Karena memang dari segi ruangannya juga sangat mencukupi ya, Pak ya. Ditunjang dengan adanya lemari yang bisa digunakan untuk menyimpan barang. Nah, ini kita sudah sampai di ruangan selanjutnya, yaitu ruangan gym atau ruangan fitness. Nah, di sini kita bisa lihat alat-alat fitnessnya bisa dibilang cukup lengkap sih ini untuk ukuran di rumah. Nah, dari treadmill, terus yang lain-lain juga bisa kita lihat juga, ini lengkap sih ini, di sini. Nah, tidak lupa yang seperti saya bilang, di setiap ruangan ada balkonnya. Balkon dan jendela-jendela pencahayaan juga sangat bagus di rumah ini, sudah nggak perlu diragukan lagi. Nah, ini setelah kita dari ruang olahraga, masih ada dua ruangan lagi, Pak. Ya, masih ada dua ruangan lagi. Ini merupakan kamar tidur yang ekstra luas. Segera saja kita lihat yang pertama. Saat kita masuk ke kamar tidur di lantai tiga ini, benar-benar merasakan bahwa kamar ini ekstra luas, Pak. Benar, di desain secara sangat modern sekali, sangat nyaman, dan pemakaian warnanya pun juga sangat soft. Jadi, bisa sahabat di beli lihat, mulai dari pemakaian bahan interiornya pun juga sangat modern, membuat nyaman, karena untuk pemakaian interiornya pun sangat memanfaatkan luas bangunan. Dan bisa sahabat di beli lihat, untuk di kamar mandinya pun, ini sangat luar biasa sekali. Karena kamar mandinya pun juga sangat mewah dan sangat luas. Wah, ini luar biasa. Nah, bisa kita lihat di sebelah sini, shower room-nya juga lengkap ternyata. Nah, silakan, shower room-nya dari settingan airnya yang kencang, sedang, sampai yang biasa-biasa juga lengkap di sini. Nah, sekarang kita akan menuju ke kamar tidur yang selanjutnya. Segera saja kita lihat. Ya. Nah, sahabat di beli bisa lihat, kita sudah masuk ke kamar tidur yang terakhir di rumah ini. Benar-benar untuk temanya memakai warna yang sangat soft, Pak, ya? Ya, benar, Pak. Sudah dikombinasi dengan warna krep. Karena yang dulunya menempati tempat ini, itu seorang perempuan. Jadinya untuk warna-warna yang dipilih sangat disesuaikan. Tapi dari segi kenyamanan, tidak jauh berbeda dengan yang lain, ya, Pak. Ya, benar. Ini sangat nyaman dan luas sekali di kamar ini. Di Tunjang masih ada balkon yang menghadap ke belakang, Pak. Ya, benar. Tentunya sangat nyaman sekali kalau kita misalnya bangun di pagi hari. Ya. Lalu, di dalam kamar tidur ini masih ada kamar mandi dalam yang ukurannya juga lumayan luas. Ditenjang dengan pemakaian bahan yang juga sangat premium. Terima kasih telah menonton. Ya, gimana, Pak, Albert? Kalau dari saya pribadi, Pak, rumah ini benar-benar sangat mewah dan sangat luar biasa. Ya, benar, benar. Kalau dari saya ada tiga poin penting yang memiliki tajam mati dari rumah ini. Oke, yang pertama apa, Pak? Pertama, lokasinya yang merupakan lokasi paling prestisius di Sulawesi Marat. Jadi ini merupakan lokasi yang banyak orang ini sangat-sangat suka. Lalu yang kedua, layout dari rumah ini, Pak. Kalau dari tadi kita masuk di depan pintu rumah ini, layoutnya sangat nyaman sekali. Jadi rumah ini benar-benar mengutamakan kenyamanan. Ya, benar. Jadi layoutnya dibos demikian rupa, kamar-kamar begitu luas. Lalu yang poin terakhir, untuk detail dan kualitas bangunannya. Detail dan kualitas bangunannya sangat-sangat premium, sangat mewah, dan benar-benar sangat, ya, sangat bagus banget. Ya, benar. Tadi juga saya sempat keliling juga kan sama Pak Albert. Saya juga lihat, wah, ini bagus sekali ini. Ruangannya, penataannya, terus interiornya juga mewah sekali. Basementnya juga sangat besar ya? Ya, untuk basement juga itu, wah, kalau yang suka mobil, cocok ini rumah di sini. Karena bisa tujuh mobil itu basementnya. Di basement bisa tujuh mobil, di lobby juga kurang lebih bisa tiga sampai empat mobil ini. Jadi bagi sahabat DB yang hobi mobil, ya. Ya, benar. Ini juga merupakan salah satu pilihan yang sangat tepat. Caran harga ini di harga berapa ya, Pak Albert? Ya, untuk rumah super mewah ini ada di kisaran 30 miliaran. Dan itu sudah include furnish. Oh, berarti sudah termasuk sofa, meja, semuanya, Pak, ya? Benar. Ini jadi full furnishnya akan disertakan untuk pembeli yang baru. Wah, ini sangat worth it ini menurut saya, ya. Untuk info lebih lanjut, bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe DB Teams to the channel. Jangan lupa juga untuk like, share, and comment. Saya Albert. Saya Surya. DB Relation Indonesia. Deliver the best property for you. Mari, silakan, Pak. Terima kasih telah menonton!